Kehidupan ibu dan anak tewas di rumah mewah, 10 tahun hidup berdua, tetangga keluarga tak pernah bertamu. Penemuan jasad ibu dan anak di perumahan Bukit Indah, Cineri, tinggal tengkorak menguak fakta baru. Salah satunya soal kehidupan Gris Ariyani Harahapan dan sang anak David Arianto hanya berdua tinggal di rumah selama 10 tahun terakhir. Melansir Tribunjakarta.com pada Jumat 8 September 2023, petugas keamanan di perumahan Bukit Cineri Indah, Jafar menyebut sejak suami Gris meninggal dunia sekira 10 tahun silam, mereka memang hanya tinggal berdua di rumah dua lantai tersebut. Tak pernah ada tetangga maupun keluarga yang datang bertamu ke rumah korban. Nggak ada, nggak pernah ada, jadi memang mereka hidup benar-benar berdua, kata Jafar. Sebelum ditemukan tewas, pribadi Gris dan David dikenal tertutup dan tak pernah bersosialisasi. Sebagai petugas keamanan, Jafar pun hanya melihat keberadaan Gris dan David tiap kamis saja. Sebab di hari itu, keduanya rutin pergi keluar rumah menggunakan taksi diduga mau berbelanja kebutuhan sehari-hari. Jafar mengatakan bahwa keluarga tersebut memang sudah tak memiliki kendaraan sejak suami Gris meninggal. Dari kebiasaan naik taksi, tiap kamis itulah yang membuat Jafar dan sejumlah tetangga sekitar rumah Gris curiga. Sebab sudah sebulan terakhir, mereka tak melihat Gris dan David keluar rumah dengan bluebird di tiap kamis. Saat Jafar masuk ke dalam rumah, ia pun mencium bau tak sedap dari arah kamar mandi belakang. Betapa kagetnya dia saat menemukan dua jasad sudah dalam kondisi mengering, diduga sudah lebih dari sebulan lalu tewas. Tidak pernah, jadi kalau di Asia... Kegiatan RT pun belum pernah? Oh enggak, makanya tadi pagi itu kamu ke situ kan, mau ngajak minggu depan itu ada aksara malang sampah itu dua RW ini. Tidak pernah, sebenarnya RT1 saya itu pandu piannya, dikulu berifat beberapa pagi, mau diajak, kita mabur-mabur di sini tadi pagi itu. Terus, eh, boleh diajak, ya, enggak lama enggak ketemu. Lalu, saya melihat, enggak apa-apa lah kita ini lah, karena enggak lama enggak ketemu kan, jadi apa yang namanya, ya kita pengen lah namanya itu enggak ketemu. Tapi ketemu saya itu pintunya itu digembok, nah pas pintunya digembok, tapi udah mulai curiga nih, udah lama kok enggak dibuka gitu kan. Terus kemudian ada Pak Satang, ada Pak ini, Pak Jawa, itu bukan Pak Jawa, Pak Warno, kemudian ada Pak Somad, pokoknya Satang-Semurus ada pembantunya dunia ini. Saya menghibur diri saya ya, saya enggak mau punya, ada maya. Itu ya enggak mau, ada kucing mungkin, karena di sini kan banyak kucing, banyak kipus itu kan, mudah-mudahan kucing. Dalam hati saya, bukan-bukan, bukan, enggak ada apa-apa gitu kan, akhirnya pintu garasi dibuka, coba dibuka, ternyata enggak terkunci. Jadi mereka sudah masuk, tiga tempat kamu, jadi masuk, kan nunggu di depan gitu kan, jangan-jangan itu, tempat-jangan itu, tempat-teman enggak ada apa-apa. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!